Oke, kali ini kita jelajahin Staria yang collab sama Lombardi ya, jadi di depannya bedanya dia ada intercom buat driver ngomong sama voice-nya di belakang situ, ada intercomnya, kemudian ada DVR, sama joknya dirubah nih, ya jadi dirayatin begini ya, headrest juga lebih gendut, lihat sini Lombardi dan isinya 390 juta nih, dan setelah ini tuh nggak ada yang diubah lagi ya, dia drive trimnya sama, transmisi juga masih sama, modul pencet seperti itu Nah ini, dia basah ke door trim juga di drive trim ya, di eksterior perbedaannya ini, footstep yang bisa naik masuk luar otomatis, sama emblem di belakang, nanti saya tunjukin di sini dia ada door handle, ada handle ya, untuk masuk dengan ambient light, kayak di hotel-hotel mewah, seperti itu untuk kapet dia, kasih tambahan lagi ya, ini ada Staria masih ada, TV, bisa naik turun nih, nah ini, jadi dia disini ada parci sama driver, bisa dibendingin, bisa di blur, ini ada VIP glass, ya itu ini ada magic window, dari magic window ya, blur nya, ini ada HD screen, bisa disimpen, ini dia bahannya, blur ya, kemudian dia ada ambient light juga, disini, sama panorama mikroof, bisa disetting dari sini juga, ini ada intercom buat ngomong sama driver, nah ini, ini ada beberapa menu, ada settingnya, seperti ini, ini setiap volume, ini dari Samsung ya, bisa dimatiin juga, dari sini, oke, untuk handcapes ini model detek sama ya, di atas ini gak ada beda, kecuali port AC nya, pindah kesini nih, untuk pengaturan suhu kelompok kontrol di atas, ini untuk make intercom nya, ini sunroof nya, dapat ya itu bawaan, seperti itu, beli kabin, dan joknya nih, itu sini ada pengaturan suhu kelompok NOW, ya itu, ya itu, ini ada fuller, ini ada pengaturannya, lombar support, ini ada membershipnya sampai 3, seperti ini, ada air inflation dan deflation, seperti itu, ini ada setting, kecerahan bisa diatur, ini bisa dikunci juga, seperti itu, dan ini ada tempat remote-nya, TV-nya Samsung ya, dan ini juga Smart TV, untuk penyimpanan, disini ada slot penyimpanan nih, disini ada upholder, ini ada ambian light, ini pengaturan kursinya disini, nggak asing ya, sama tombolnya, dengan 3 memory sheet, ini untuk light support, bisa dari sini, ya itu, semakin naik, dia semakin panjang juga, jadi kalau orang tinggi, nggak ngegantung ya kakinya ya, karena dia ada extension-nya, di sini ada fuller sama heater sheet juga, sama pusi-pijit, tapi versi tombol fisik ya, kalau yang layarnya kan ada di panel tadi, ini headrest-nya yang mewah, kita coba ke belakang ya, ini dia ada tombol, untuk ke belakang, kalau sudah begini, kita baru bisa ke belakang, kita coba lihat di belakang kayak gimana, di belakang sini dia, akomodasi masih sama kayak dari Staria pada umumnya ya, Staria biasa, ini ada horo thread, tempat penyimpanan, cuma emang dinding-dindingnya dia udah di thread trim nih, jadi krim, warna krim putih begini, ini lampu, si AC, ini kelebahan juga bisa diatur di sini, di belakang jok, seperti ini ya tampilan joknya, dia pilot seat, di sebelahnya dia juga ada horo thread, dan gipsnya merita dengan hook sama airbag juga, dan di sini ada handle-nya, supaya gampang keluar, balikinnya dari sini, belum butuh waktu ya, nah di bawah sini dia ada tepatnya charge ya, quick charge 3.0 di sini, sama ambient light, kita lihat ke sini satunya tuh, di sektor eksterior, nah nih, dia emblem belaknya diganti lombardi gitu aja, emblem ini nggak dihilangin, tetap sama, coba lihat ke sisi driver dulu, nah ini, beda di thread trim aja ya, nah ini ada tulisannya, brandnya lombardi, ini bahkan masih bisa dimaju-mundurin dari sini, nah ini mejanya yang kayak meja di bar-bar gitu dengan ambient light, ini partisinya kayak di Lexus LM, 4-seater, bahkan depan juga masih dapet sunroof, dan ini di VR-nya, ini intercom, footstepnya juga bukan cuma di kiri ya, di kanan dia juga ada footstep yang otomatis ke buka-ketutup, ini tuh, footstepnya masuk kesimpen otomatis, kalau dibuka, footstepnya juga otomatis keluar, bukan cuma pintu belakang, pintu depan juga seperti itu, kalau pintu belakang udah ketutup, pintu depan dibuka, dia juga kebuka, nah ini, dia ada lampu juga ya, supaya nggak kepleset gitu, ini kita bisa manual juga, komunikasi sama driver gitu, seatbeltnya dia terintegrasi ya, seperti ini, ini juga sama, ada tempat pengecasan juga, power delivery, quick charge 3.0, di bawah sini, ada USB lagi, nah ini udah mode massage ya, ada pemanas ya? pemanas ya? bisa dimasukin juga, pakai tombol ini, oh, di sini lombardi, udah ngambut panel sama ambient light, untuk, velok, di sini dia tidak dirubah ya, karena memang bawaannya, setarnya udah mewah, kamera 360 ada di sini, ini juga standar, untuk lampu, ini yang DRL-nya, lampu utamanya, proyektor di bawah, kamera 360 ada di sini, oke, jadi seperti itu, jelajah, kabin, Staria Lombardi ya, CC 390 juta, infonya terbatas nih, pengiriman, mulai Mei, dan di belakangnya ya, power back door juga tidak dirubah, lampu belakangnya yang kayak pixel, matrix pixel begini, ini sama scene-nya, screenshot di bawah, yang paling beda ini ya, itu screenshot Lombardi, antena di atas, berasal smart key juga di tiap pintu, pancoman akan cukup terbang. Wäh, langsung saja tidak lagi kulit, sudah dibangun ke kanan,